Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi janjian saya dengan Pak Sul itu saya tidak memberi sambutan. Sudah janjian tadi, pagi tadi sudah janjian. Tapi karena yang mau merintah adalah ketuapan, ya sudah. Tapi apa yang mau saya sampaikan, saya tidak mengerti apa yang mau saya sampaikan. Yang saya hormati Bapak Julki Blihasan, Ketua Umum PAN, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Muhaymin Eskandar, Bapak Erlangga Hartarto, Bapak Mardiono, serta para Sekjen yang hadir. Dan juga senior-senior PAN, Bapak Hatta Rajasah, Kus Miftah, juga ada Sekum Muhammadiyah, Bapak Mufti. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ini tadi disinggung mengenai Pak Prabowo yang naik elektabilitasnya. Saya pikir-pikir naiknya elektabilitas beliau itu bukan karena saya, enggak. Ya karena beliau sendiri dan Gerindra. Saya hanya berpikir ini jangan-jangan ini Pak Jol minta diajak, gitu. Udah minggu besok nanti tiga kali dengan saya, udah. Bukan minggu besok, bulan besok. Sebetulnya urusan yang sering saya lakukan itu kan ke pasar. Memang cocoknya dengan Pak Zulkibli. Tapi enggak tahu, yang sering minta diajak itu Pak Prabowo. Pak Zulkibli diem-diem saja, baru ini tadi saya tahu Pak Zulkibli minta diajak. Biasanya kita bertemu dengan Pak Zulkibli, urusan beras, urusan bawang putih, urusan bawang merah yang harganya sedikit naik, telur naik. Itu urusan saya dengan Pak Zulkibli. Hampir setiap sehari dua hari pasti ketemu. Tapi enggak pernah saya mendengarkan Biyo, Pak Mbok, saya juga diajak. Enggak pernah. Baru hari ini saya tadi, oh Pak Zulkibli juga. Baru nangkep saya, baru nangkep. Tapi kalau Pak Zulkibli diajak, ya yang lain mestinya diajak juga. Meskipun sebenarnya efeknya enggak ada, enggak ada. Enggak ada, ya karena beliau-beliau sendirilah kenapa elektabilitasnya naik. Tapi yang urusan bola ini memang pusing saya dua minggu ini gara-gara bola. Pusing betul. Karena apapun itu sudah sulitnya, sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah itu. Yang mengajukan bukan satu, dua, tiga, puluhan negara mengajukan. Dan kita juga ikut mengajukan lobi sana, lobi sini menyampaikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas kita. Akhirnya terakhir tiga negara, dan kita dipilih. Kita menyiapkan tiga tahun. Lapangannya di cek, di perbaiki, di perbaiki, di perbaiki, di perbaiki, di cek lagi. Tidak semudah itu. Dan saat kita menandatangani garanti country house garanti, disitu sudah tercantum semuanya apa-apa yang harus kita komitmenkan dan kita tanda tangan. Kemudian juga provinsi maupun kota yang ditunjuk, itu juga ada tanda tangan juga. City house, komitmen, ada semuanya tanda tangan. Tapi ya memang itu sudah menjadi kendak Allah, kita terima sebagai sebuah pembelajaran ke depan agar tidak terjadi lagi. Itu saja yang bisa kita ambil pelajaran dari urusan bola. Tapi aduh, pusing, pusing betul ngurus bola ya, pusing. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan Pilpres. Pilpres. Jadi, yang meniap Pilpres itu urusannya urusan partai atau gabungan partai. Jangan presiden itu diikut-ikutkan. Tapi sering ketua partai ini dikit-dikit sudah direstui presiden. Apa hubungannya? Saya kadang-kadang, apa hubungannya? Enggak ada hubungannya. Apalagi kalau datang ke saya dalam membangun koalisi, semuanya sudah disetujui presiden. Urusannya apa saya? Enggak ada urusan. Membangun koalisi, mencalonkan seseorang. Ya kalau saya ditanya, saya jawab. Pak, Bapak setuju enggak? Pak Prabowo jadi capresnya. Kalau ditanya, saya jawab. Kalau saya setuju, saya ngomong setuju. Kalau enggak ya, enggak. Kalau setuju, setuju. Mantap gitu. Jadi enggak, kalau saya ditanya, kalau enggak ditanya, saya diam-diam aja. Bentuk koalisi KIB. Wah, itu dari presiden itu yang. Siapa yang dari? Itu KIB kan terbentuk. Karena pertemuannya Pak Erlangga, Pak Zul, dan Pak Mardiono. Terbentuk. Baru datang ke saya, Pak mohon restu. Kalau saya ditanya, ya saya restu. Sepertinya ya gitu-gitu. Jadi bukan saya bentuk KIB gini. Enggak pernah. Gimana? Pak Prabowo sama Cak Imin Gerindra dengan PKB juga sama. Gimana Pak kalau ini Cak Imin, Pak gimana kalau saya dengan Gerindra? Ya saya baik-baik saja. Terus saya menyambungkan ke Pak Prabowo. Pak Prabowo, ini kelihatannya Cak Imin ingin gandengan dengan Bapak. Hanya gitu-gitu saja. Akhirnya sambung. Eh bukan karena saya. Bukan karena saya. Tapi di luarnya beda lagi. Mungkin Pak Prabowo yang sering menyambung. Ini sudah direstui oleh Presiden. Ya saya sih seneng-seneng saja. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik. Nanti kalau terlalu lama saya bukain semua yang sebetulnya tidak perlu saya buka. Tapi karena di depan sahabat-sahabat Kupan ya enggak apa-apa. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Klarissa. Saksikan program-program Kompas TV. Melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.